Inilah video amatir saat petugas satres koba Polres Blitar Kota mengeluarkan tiga poket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kemasan pasta gigi. Sabu-sabu tersebut dibawa masuk ke dalam rutan Mapolres Blitar Kota oleh pelaku Novi Lestari, 24 tahun, yang merupakan istri dari tersangka, Erik Setiawan, yang tertangkap akibat kasus narkoba pada pertengahan bulan Agustus lalu. Di hadapan petugas, pelaku mengaku baru sekali ini dirinya mengirimkan sabu-sabu untuk suaminya yang ditahan di dalam rutan. Dirinya sengaja mengelabui petugas dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut di dalam sebuah kemasan odol. Sabu-sabu tersebut adalah merupakan barang bukti narkoba milik suaminya yang selama ini disembunyikan di bawah lipatan kasur. Masukkan sedang kondol. Masukkan sedang kondol. Oh, do. Siapa yang ngajarin? Mas Nair, Mas Ari. Erik? Erik. Sampaiin pake juga ya? Iya kan? Iya. Sudah berapa kali, Mas? Masih, ini sekali ini. Kalau pake-nya udah lama ya? Kalau pake-nya udah lama. Itu ambil barangnya dari mana? Dari kosongnya Mas Nair. Sementara Kapol Resplitar, AKBP Leonard M. Sinambela mengatakan, saat dilakukan pengeledahan di ruang tahanan Mapol Resplitar kota, pihaknya menemukan kemasan odol yang di dalamnya terdapat tiga paket sabu-sabu. Usai dilakukan pemeriksaan, barang bukti narkoba tersebut ternyata dibawa oleh pelaku Novi Lestari saat membesuk suaminya. Penyalahgunaan tidak pidana narkotika. Yang berhasil diukap oleh Satuan Resplitar kota yang diambati dari kesinggapan petugas pengawas internal oleh sekretan-kota yang mana didapati dari keluarga. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 KUHP No. 35 Tahun 2009 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bliter, Muhammad Timron Danu melaporkan.